Nah seperti ini, jadi ada dua patung Coba cakra panorama Nah ini, di dalam itu kita lihat ada semacam batu Semacam batu dan ditutup oleh kain putih Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Salam Dayah Ketemu lagi di channel Cakra Panorama Kali ini kami berada di Lareng Gunung Arjuna Yaitu tempat di Desa Tambak Watu Masuk Purwosari, Pasuruan Jawa Timur Sobat Cakra Panorama Jadi disini kita berada di Goho Onto Bugo Nah disini ada beberapa situs yaitu di area goa atau di patung naga Nah seperti ini Sebelum kita masuk, tadi kalau saya lihat ada batu yang unik ya teman-teman Ada batu yang unik seperti ini Tadi seperti sisi naga ya teman-teman Sobat Cakra Panorama Nah ini seperti saya melihat seperti ada sisi ya Nah itu sebuah batu purwakala ya Sobat Cakra Panorama bisa dilihat Nah seperti ini Ini sebelah pintu dari Goho Onto Bugo Coba kita masuk ke dalam Nah disini juga masuk ini ya Ada lambangnya konstrat ya Lambangnya konstrat ya Iya konstrat ya Konstrat Ini diperhatikan oleh calangan konstratnya Bentara ya Bentara di Malang Bentara di perbahasan Bentara Kabupaten Malang dengan Kabupaten Pasuk Ya betul Jadi ini lokasinya berada di Kabupaten Malang dan Pasuran Nah sebelum kita ke Gohanya Kita coba ke sini dulu ya teman-teman Majapestadi Club dan Cakra Panorama Nah ini berada di tengah-tengah pohon pinus ini teman-teman Seperti ini bisa kita lihat disini Nah ini masuk ini ya Kotrat Kostrat ya Angkatan darat ini teman-teman ya Nah ini ya teman-teman ya Jadi ini Ini adalah lambang dari kostrat ya teman-teman ya Jadi Seperti naga antabogo Seperti ini Jadi ada dua patung Oke Ini adalah sosok naga Yang berada di Area Antabogo ini teman-teman ya Sobat Cakra Panorama dan Majapestadi Club Nah ini adalah lambang dari kostrat teman-teman ya Nah di sekitaran sini Di atau di area goa antabogo ini Itu juga banyak sekali Terdapat batu atau pebatuan Seperti ini ya Jadi ini mungkin ini adalah Bekas bencana alam pada waktu itu Atau memang dibentuk oleh leluhur kita ya Mungkin untuk tempat-tempat duduk atau dan lain sebagainya Kita mencapai sebuah bentukan alam Bentukan alam ya Kita sebuah purga Dukurkan Tetapi disini ada beberapa lupanya Semacam Batu lumpang gitu ya Yang mengatakan memang Ada jejak leluhur ya Ada jejak leluhur Ada lupanya ya Iya ada lupanya Ternyata ini lumpang beter Kemungkinan lupanya Semacam Lumpang yang Dalam ya Dalam banget lumpang ini Kemungkinan Memang batu lumpang ini Bukan berfungsi untuk Melembutkan Pijian-pijian Rempa-rempa Atau dedaunan Melainkan memiliki fungsi Sakral Sebagai joni Iya Sebagai Tempat Pemujaan Persajian pada waktu itu Dan Simbol Bisa juga simbol penetapan Tanah Sima Perdikan Bisa jadi Seorang makudur biasanya ketika Menetapkan tanah-tanah ini Seperti tanah suci Tanah halah-halah Atau tanah Sima Perdikan Seorang pendekat Manggutur Kemudian Memecahkan telur Di atas batu lumpang Sebagai keputusan Dan penetapan tanah Sima Oleh seorang raja Itu tidak bisa diganggu-gugat Karena sudah ceprot Telur tersebut Dan menyembeli ayam Di atas batu kalumpang Darahnya kemudian Digujurkan di lumpang Kemudian dibacakan Kutukan-kutukan Yang sangat menyeramkan Barang siapa Baik Baik 4 golongan kasta Atau catur warna Maupun catur asrama 4 golongan catur asrama Itu merusak Atau mengganggu area ini Itu akan mendapatkan Kutukan-kutukan yang sangat menyeramkan Nah coba Kalau ini memang Ada semacam kabuyutan gitu ya Biasanya ada semacam mendhir Kemudian batu Meja Atau dolmen Di sebelah Di sini lah Kemudian Di sini juga batu mendhir Kemudian ini dipahat Sebagai meja persadian Pada masa lainnya Nah ini sebagai meja persadian Artinya memang Ini pernah mendapatkan Kutukan sebagai Sesuatu yang sakral Yaitu Mendhir dan Meja batu Atau dolmen Nah di area ini Memang area turun sakral Dan belit Oke ya Sobat Cakra Jadi memang di sini Banyak sekali ya Sebuah peninggalan-peninggalan Ya mungkin Mungkin ya Terbentuk oleh alam Atau memang oleh leluh kita Yang digunakan untuk Sebagai ritual Pada zaman itu ya Sobat Cakra Ponormah Kalau kita melihat Naik ke atas sedikit Atau naik ke Gunung Arjuna Itu banyak sekali Sebuah peninggalan Perubakala Ada namanya Sendang Dewi Kunti Ada Spilar Dan Banyak lagi sebenarnya Sampai puncak sana ya Nah kita berada Di start pertama Yaitu di Gua Onto Buko Nah Sebuah Nama Itu lah gak ya Onto Buko itu Sebuah Nama dari Naga ya Atau hewan Atau hewan mitologi Atau hewan mitologi Yang dalam mitologi kuno Atau mitologi kuda Terutama Hindu gitu ya Naga ini adalah Sosok naga raksasa Yang menopang Alam semesta Di atas makutanya Nah sehingga naga itu Menjaga eksotensi alam semesta Atau lambang kelestarian Dari alam semesta Nah ini juga Membukan Merupakan filosofi yang Positif Dari Naga Adalah penjaga Alam semesta Kelestarian alam semesta ini Oke langsung kita Kesana ya Sobat Cakra Panorama Ke Guanya Oke ya Jadi kita Ke Situs Paling magis Yaitu Di Gua Onto Buko Oke ya Sobat Cakra Panorama Jadi kita Berada di lokasi Yang paling magis Yaitu Di Gua Onto Buko Ya Nah disini Berada di Lereng Gunung Arjuna Depan kita Banyak persajian Dupa Bunga Dan lain sebagainya Ya Sobat Cakra Panorama Untuk pewangi-wangian Di tempat ini Ya Jadi memang Ini merupakan Tempat yang sakral sekali Atau paling magis Di tempat ini Sobat Cakra Panorama Nah nanti kita akan melihat Bagaimana sih Dalamnya Atau kondisinya Di depan kita Itu Ada Semacam tangga Yang memang Dibentuk seperti Sisi-sisi ular Ya Sisi-sisi ular Naga Nah kita coba Pakai senter Dan di dalam itu Juga kelihatan Ya dalamnya Ini kedalaman Sekitar Seperti ceruk Kedalaman sekitar Empat meteran Kedalam Dan banyak sekali Air-air yang menetes Kedalam ya Sobat Cakra Panorama Nah ini sangat luar biasa Sekali ya Nah itu ketinggian Kurang lebih Itu sekitar Dua meteran Nah ini banyak sekali Persajian Nah coba kita akan Masuk Kedalam Atau ke Goontobugo Sobat Cakra Oke kita akan Masuk Kedalam Jadi ini memang Banyak sekali sih Di gunung Arjuna ini Atau di laring gunung Arjuna ini Situs-situs yang Mungkin ini dari era-era Dari kerajaan Singasari Atau memang Sampai di Atau sampai Macopait ya Sobat Cakra Panorama Nah ini Di dalam itu Kita lihat Ada semacam batu Semacam batu Dan ditutup oleh Kain putih Sobat Cakra Dan itu banyak airnya Yang menetes Nah ini Banyak khasiatnya sekali Yang memang Untuk bisa Menjadi obat Segala macam penyakit Sobat Cakra Panorama ini adalah Kepercayaan Masyarakat sekitar Atau kepercayaan Dari peziarah Ini Sangat Indah Di sore hari ini Sekitar jam 2 siang Nah ini menunjukkan Kesejukan Di tempat ini Sobat Cakra Nah kita akan Mencoba masuk ya Kedalam Untuk melihat Bagaimana Goa ini Goa Onto Pugo ini Teman-teman Ini sangat Cakral sekali Banyak sekali Pengunjung Banyak sekali Beziarah Dari Berbagai kota Untuk Ketempat ini Ke Goa Onto Pugo Untuk apa yang Dienginkan itu Biasanya tercapai Sobat Cakra Panorama Coba kita masuk Kedalam Nah Dalamnya seperti ini Dalamnya seperti ini Nah kita pakai Senter ya Kedalaman ini Sekitar kurang lebih Itu sekitar 3 meteran Masuk ke dalam 3 meter Dan itu aja Semacam batu Yang ditutup oleh Kain putih Dan banyak sesajian Di dalamnya Nah itu seperti Ular naga Teman-teman Yang memang Ditutup kain Nah itu kedalaman Sekitar 4 meter 4 sampai 5 meter Nah ketinggiannya Sekitar 1 meter Setengah ya Jadi kita tidak bisa Berdiri ke dalamnya Tapi harus merunduk Dan kita tidak boleh masuk Nah ini Sebuah persajian Persajian Yang berada di tempat ini Banyak bunga-bunga Dan Kalau Sesajian ya Sesajian itu Ibarat budaya Jawa Nah kita Wong Jowo itu Sampai Lali Jowo Teman-teman Sobat Cakra Panorama Ya Itulah ya Sobat Cakra Panorama Yang mungkin dapat Saya sampaikan ya Kurang lebihnya Kami Mohon maaf Saya Kiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Rahayu Salam budaya Nusantara Sampai jumpa Selamat menikmati